Dalam pernyataannya Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu atau DKPP Muhammad menyebutkan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU. Dalam putusan itu, DKPP juga mengabulkan pengadilan dari pengadu sebagian. Kemudian, memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Arief pun diduga melanggar kode etik dan pedoman penyelenggaran pemilu saat mendampingi anggota KPU nonaktif Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PT UN Jakarta. Pengadu bernama Jupri juga mendalilkan Arief telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan surat KPU RI nomor 655 garis miring SDM 13 SD garis miring 05 KPU garis miring 8 garis miring 2020 pada tanggal 18 Agustus 2020. Sebelumnya, pada pertengahan Maret 2020 lalu, publik dibuat heboh ketika mengetahui Evi Novida dipecat dari jabatannya sebagai anggota KPU oleh DKPP.